Hai Nah kita sudah sampai di selamat datang di Gunung Ratu Makam Nyai Ratu Andongsari atau Tribuan Naswari Ibunda Patih Gajah Mada Hai bundi lagi sambeng Oh sambeng untuk tonggong ini gini 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 pulang kerasi Miki tirosem itu sejujurkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga kita semua dalam lindungan sang kuasa sehat selalu dan murah rejeki oke para pemirsa siang ini saya berada di Gunung Ratu Sendang Rejo Ngimbang ya itu ada tulisannya wisata Gunung Ratu Sendang Rejo Ngimbang ada apakah disini pemirsa jawabannya ada disini nah kita sudah sampai di selamat datang di Gunung Ratu Makam Nyai Ratu Andong Sari atau Tribuan Naswari Ibunda Pateh Gajah Mada ya Maha Pateh Gajah Mada ya Allah ya Allah sebelum naik untuk ziarah Makam Nyai Ratu carankan mandi ke Sendang atau minimal bersuci dulu wajib berpakaian sopan baiklah saya sudah bersuci kita mencoba untuk naik ke atas disini ada mitos setiap orang kalau menghitung tangga ini gak ada yang cocok diputihkan banyak orang banyak sekali disini benihara merah putih oke kita langsung ke atas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik tangga naik tangga lumayan asli merikian jadikan pak oh yang ini Bundi? merikis sambeng oh sambeng tonggongnya merikis hehehe oke 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 gimana nih Bundi? belum bersih ini kita kira-kira kita jujulkan ini kita mau sami lihat dihitung hehehe lagi itu lagi tau ke gangun sambal nah apa Allah gak bunten gak bunten gak bunten hehehe hehehe oh nggak Pak ya Allah ya Allah betul ini kan gengetong tangga Pak buatan belum buatan oh gengetong tangga ini Bundi lo Mojokerto Mojokerto gengetong kok jantra sifu hehehe 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 kesel asumas asusnya gak apa-apa aku le ngini ileng-ling ngang tangga bromo ternang bromo jari sunan pangkat yang ini Mojokerto waduh petang ngatus pirong ini loh tanggai ya Allah lumayan tadi ketemu dengan peziara dari Sambeng wongi ngitung tak jauh ngomongan wongi lali hehehe 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 berapa ratus tangga nih lah gak sempat menghitung mungkin pemirsa yang pernah kesini yang pernah menghitung boleh komen monggo silahkan wah nafasnya gak boleh monggo monggo lumayan tawinggir pemirsa loh suanang udah deket ya semangat tenangnya semangat sampai-sampai sampai-sampai nih tuh udah mulai kelihatan bangunannya tapi kok oke bangunannya ya iya bisa lah bagaik kok cenggono wah sedikit lagi nah udah nyampe Alhamdulillah Alhamdulillah nyampe bu yang mau di bangunan bangunan nge 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 oh nge 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 belong nge 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 Hai buahnya bendera-bendera Oh gini kita terbuka maka minggu ya Allah Hai lepulau nih ngali tenk kutu nih yang tiang nikolo tertutup putih batu tempat kelahirannya Gajah Mada nih bu nikah rencana kita ini kita pedang luikilungas 1292 Singosair Untuk dan Raja Jakarta Negara gugur Patin Wijaya dan Tribu Aneswari menyelamatkan diri 1293 Raden Wijaya mendirikan Kampung Majapahit di Gunung Ratu Ngimbang Lamonga ini akhirnya ini Ratu Andong Sari ya atau Ratu Tribu Aneswari adalah anak Prabu Kartanegara Permaisuri dari Raden Wijaya Seri Kerta Rajasa Jaya Wardana ibu dari Mabati Gajah Mada seharusnya Gajah Mada itu tadi Raden Wijaya iya kan anaknya seliri Raja Wijaya di fitnah akhirnya tidak di patah ini terus berada di alas patah akhirnya enggak dibunuh sama prajurit malah disembunyikan di sini aku keadaannya hamil hamil akhirnya ke sini akhirnya akhirnya melahirkan gajah mata kalau enggak salah di pohon sini iya Insyaallah disinilah bukan disini melahirkannya nah mas yang cendromowo berarti ini di renovasi ini oh alah ini lah kemudian ano Dewi Andong Sari itu nangkini aku ditemani dua binatang mas kuseng ireng cendromowo ambik musang nah ini makamnya masih di ini loh mas loh garangan putih nah ini makam garangan putih dan ini mas cukup mas ini mas tulisan kucing ini yang menyertai nyanyi Dewi Andong Sari nah suatu ketika ini mas cerita nih mas Dewi Andong Sari kan melahirkan gajah mata yang depan sini ya kemudian beliau kesendang yang ini lima timah mulu adus nangkono lah terus bayi ini mau aku dijogok kalau kucing ngambik garangan nah pas dari Andong Sari munggah merini dadak no kucing ngambik garangan itu mulutnya itu berdarah ya itu cengkemi gobat itu mulutnya berdarah akhirnya ngamuk dikira gajah mata itu dimakan sama garangan dan kucing akhirnya garangan dan kucing dibunuh mas dadak no gajah mata ada di sebelah sana disengit no ternyata waktu gajah mata bayi itu diserang oleh ular piton paham tak dan ular piton itu dikroyok karo garangan sama kucing cendromowo ini dikroyok akhirnya ular pitonnya mati mulutnya dua hewan ini berdarah-darah dikira memakan gajah mata nah akhirnya apa akhirnya menyesal konon katanya Dewi Andong Sari bunuh diri olah alam ya ini nanya cerita itu ini kucing mas ini kucing ini kita nah ini kucing contromowo dikini yang itu garangan pote itu cerita yang pernah saya baca ya jadi memang Dewi Andong Sari ini adalah raja eh maaf istri dari Ademijaya selir tapi karena suatu fitnahan beliau dicuruh dibawa ke hutan untuk dibunuh tapi tidak dibunuh tapi diasingkan ke gunur ratu disini ya mohon maaf pemirsa karena ini masih dalam keadaan di rebaiki ya di renovasi sehingga semuanya masih belum tertata dengan baik itu ada musholahnya ini rencananya mau dibuat untuk nyantai-nyantai ini apa ini mas ini mas batu unik batunya oh iya bolong-bolong batunya unik sekali batu fosil ini mas ini batu fosil ini pohon apa bos daunnya saya enggak daunnya enggak enggak asing assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh ini 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 pamirsa cap asli macapahit ini segelnya stempel bendera lambang kejayaan raja macapahit surya kencana surya kencana nah inilah makam ratu andong sari ini rupanya diperlebar ya kalau dulu ini masih apa ini dulu masih ada tempatnya sempit ya Alhamdulillah sekarang lebih luas kayak bungkarno itu loh ya buat luas inilah makam dari ibunda gajah mada maafati gajah mada ya Allah ini lambang kebesaran dari sangsaka merah putih maafati gajah maafati pemersatu nusantara nah diulang lagi ya puncak ratu oh pemandangannya ini ini puncak pemirsa puncak ini mas oh itu loh kelihatannya jadi memang kita sekarang ada di puncak gunung ratu dengan pohon-pohonnya yang luar biasa sekali milwatik nah saya lanjutkan ceritanya setelah begitu kucingnya meninggal itu kan menyesal jadi ratu anug syargi nyumasal ya Allah ternyata mereka tidak bersalah malah mereka itu menyelamatkan bayi saya setelah beliau meninggal akhirnya bayinya itu di apa dirawat berapa tahun ini mas proses pembangunan joglo ini dari pemerintah atau swadaya masyarakat dari pemerintah walhamdulillah alhamdulillah tapi ini enak jembar dingin kan cuma ini kan potongannya kan sini batasnya sampai sini kita masuk ruangan masih ruangan enggak orangnya diperluas cuma itu yang jondrom mawad yang tados sama harangan itu kalau tanya kalian mas kalau mas 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 si 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 selamat menikmati di dalam sini masih banyak batu-batu yang lama seperti ini kan batu magam lama itu selain lambang surya majapahit inilah pajak baru dari magam baratu itu banyak pesiara yang sudah pulang kalau boleh jujur ya ini kan sudah takdir sudah flashback sejarah kalau berandai-andai seharusnya yang jadi Raja Majapah itu Gajah Mada mengapa? karena ibunya kan selainnya Raja Majjaya juga istri dari Terni Jaya seandainya nggak kena pilihan Gajah Mada lah yang menjadi Raja bukan malah apa Jaya Negara yang malah anaknya darah petak itu Raja yang mohon maaf Raja yang pecundang kalau gemet itu yang akhirnya mati terbunuh ditikam oleh Ratanca tabitnya sendiri karena memang pada dasar Raja kedua itu nggak pecus terjadi fitnah-fitnah akhirnya pemberontakan dari mulai Ronggolawe, Nambi sampai Kuti sampai apa itu siapa Mas Gajah? Gajah Biru tau? Gajah apa? siapa Mas Gajah Ronggolawe itu loh Ranggolawe, Nambi ya lembusora lembusora itu semua kan pemberontakan Pak Raja Teraja kedua nah kembali saya ceritakan setelah ibundanya Raden Gajah Mada meninggal ke Selafaman akhirnya beliau dibawa oleh seorang empu akhirnya dititipkan ke janda Warawuri yang sekitar sini nanti ada kecamatan Modo akhirnya beliau diberi nama gelar Joko Modo pemuda yang berkata dari daerah Modo Gajah Mada itu disana nanti ada petilasannya insya Allah kapan-kapan kita kunjungi ketika beliau meremaja akhirnya beliau sering melihat iring-iringan para prajurit-prajurit itu akhirnya beliau pergi nanti saya mencari prajurit Modo mungkin sampai sini aja ya selamat pulang terima kasih baiklah pemirsa saya akhir sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini selamat menikmati selamat menikmati video-video akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nusantara raja jura selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati